Hai sekarang nomor D nya ya yang ditanya tuh koefisien korelasi dari data di atas beserta maknanya Nah untuk koefisien korelasi ini sebenarnya ada rumusnya kalian tinggal substitusi aja aku sekarang tulisin dulu rumusnya ya teman-teman hai 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 nah untuk rungusnya kayak gini ya teman-teman ini kita tinggal langsung substitusi aja tadi untuk n nya itu 7 kan nah jumlah kata sigma x y itu yang ini kita lihat ke tabel yang kita udah buat aja nah kemudian sigma x nya yang ini sigma y nya yang ini nah kayak gini langsung nah tadi r nya itu 7 sigma x nya itu ini kan eh sigma x kuadrat yang ini maaf itu kemudian dikurangi sigma x dikuadratkan lanjut 7 sigma y kuadrat dan sigma y dikuadratkan untuk sigma y nya ini sigma y dikuadratkan ini dan ini sigma y dikuadratkan oke nah kayak gini teman-teman nah ini sebenernya tinggal kalian hitung di hmm kalkulator ilmi ya tuh hasilnya nanti 0,98 aku ambil dua angka di belakang 0,1 nah jadi koefisien korelasi ini kalian lihat aja ya di yang pdf yang udah dikirim jadi gini jadi koefisien korelasi antara volume penjualan dengan biaya promosi sebesar 0,98 nah keeratan hubungan antara volume penjualan dengan biaya promosi itu termasuk kategori sangat kuat nah kenapa kenapa ya ini bisa dikategorikan sangat kuat karena kita lihat di tabel atau ya dilihat dari sini untuk mengetahui tingkat keeratan sebuah hubungan karena tadi 0,98 berarti ini ada di yang ini dong jadi udah jelas kalau itu sangat kuat jadi nanti teman-teman misalkan ada 0,5 nah berarti itu cukup tingkat keeratannya dan pokoknya intinya kalian lihat ini aja ya untuk mengetahui apakah itu lemah apa kuat apa sangat kuat cukup seperti itu nah kemudian kita lanjut ke yang nomor E untuk soalnya berapa misalnya pengaruh dari biaya promosi terhadap volume penjualan yang ditanya ini tuh pengaruhnya nah aku disini pake yang namanya koefisien determinasi yang promosinya seperti ini jadi koefisien determinasi itu tinggal mengkuadratkan dari si R yang tadi udah dapet gitu yang ini ini hasilnya 6,9604 atau kita ubah ke dalam penduk persen jadi 96,64% nah jadi si koefisien determinasi ini itu memang dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh dari variable bebas terhadap variable terikatnya dan variable bebas itu adalah yang tadi si X atau si biaya promosi sesuai dengan yang ditanyakan kan misalnya pengaruh biaya promosi terhadap volume penjualan nah sudah diketahui ini segini pengaruhnya nah kita hitung lagi promosinya seperti ini ini yang dinamakan koefisien non-determinasi jadi kita langsung kurangi aja 1 dikurangi tadi hasil yang ini jadi nah ini tuh apa ya menunjukkan pengaruh dari variable-variable lain yang tidak dianalisis setelah variable terikat jadi sebenarnya yang apa ya yang besarnya pengaruh si volume eh si biaya promosi terhadap volume penjualan tuh yang ini dan ini mah kayak pengaruh dari variable-variable lain gitu jadi nanti di apa ya ketika kamu nulis jadi gitu ya jadi besarnya pengaruh dari biaya promosi terhadap volume penjualan yaitu sebesar 0,9604 atau sebesar 96,04% nah sedangkan sisanya sebesar 0,039 atau 3,96% merupakan pengaruh faktor lain yang tidak dianalisis seperti itu teman-teman mungkin udah selesai ya untuk pengejaan dari soal UAS Statistika 2 yang tahun angkatan 2019-2020 nah teman-teman kalian boleh tinggalkan jejak di kolom komentar dengan menuliskan nama dan MPM teman-teman dan bila ada yang ingin ditanyakan kalian bisa isi link google form dan apabila ada masalah lain bisa kalian menghubungi di kakak asuh di grup kakak asuh dan jangan lupa tetap semangat untuk menghadapi UASnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan atau karena kita selama belajar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati